Kementerian Perdagangan akan mengimpor sebanyak 4,6 juta ton gula pada 2023. Jumlah ini terdiri dari gula kristal putih atau GKP sebanyak 991 ribu ton dan gula kristal rafinasi atau GKR sebanyak 3,6 juta ton dan 50 ribu ton gula kebutuhan khusus. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim keputusan ini bukan keputusan Kemendak Semata melainkan diajukan oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas dan akan dilaksanakan oleh BUMN. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kebutuhan gula nasional pada tahun 2022 saja kebutuhan konsumsi mencapai 3,2 juta ton GKP dan industri sebanyak 3,27 juta ton GKR. Untuk konsumsi, produksi GKP nasional pada 2023 diklaim Zulkifli Hasan hanya bisa menghasilkan 2,6 juta ton sehingga terdapat selisih 600 ribu ton untuk menutup kebutuhan nasional. Gula kristal putih 991 ribu ton untuk konsumsi karena produksinya 2,6 juta. Kebutuhan 3 juta ton lebih makanya harus impor. Ujar Zulkifli Hasan dalam jubah pers secara virtual Senin 2 Januari 2023. Untuk GKR yang akan diimpor, Zulkifli Hasan menyebut kebutuhan impor tersebut merupakan permintaan dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin. BPS sendiri mencatat perkembangan produksi gula nasional tergolong fluktuatif selama 2017 hingga 2021. Jumlah produksi tertinggi mencapai 2,35 juta ton dan masih di bawah konsumsi nasional sebesar 3 juta ton. Rencana impor ini dinilai Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI, Sumitro Samadikun, tak sesuai dengan kondisi stok gula yang ada tersisa dari 2021 hingga 2022. APTRI mencatat stok yang seharusnya ada mencapai 4,6 juta ton, terdiri dari sisa stok 2021 sebanyak 1,1 juta ton, impor 2022 yang terdiri dari 980 ribu ton raw sugar dan 150 ribu ton GKP, serta produksi nasional 2022 sebanyak 2,4 juta ton GKP. Pada 2022 ini, APTRI mencatat peningkatan jumlah produksi gula sebanyak 2,4 juta ton, naik 50 ribu ton dari 2021 yang hanya menghasilkan 2,35 juta ton gula. Jumlah ini belum ditambah dengan jumlah kuota impor 2022 yang sudah masuk sebanyak 300 ribu ton pada akhir 2022. Samadikun menyebut jika jumlah tersebut dipotong dengan jumlah konsumsi dalam negeri 2022 yang diperkirakan mencapai 3 juta ton GKP, maka masih ada sisa 1,6 juta ton tersisa dan dinilai cukup untuk tahun 2023 jika nantinya ditambah jumlah produksi nasional gula pada 2023 yang diprediksi mencapai 2,6 juta ton. Kalau dengan asumsi 250 ribu ton sebulan kan paling kalau sampai 6 bulan 1,5 juta ton. Belum lagi kalau ada GKR yang bocor ke GKP 10%nya 350 ribu ton, ditambah dengan gula impor hampir 1 juta, konsumsi 1 tahun terpenuhi lalu panen kita siapa yang beli, ujarnya. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu produksi dan harga gula dalam negeri. Selain itu negara importer juga pasti saat ini juga akan mengetatkan ekspornya dengan harga yang cukup tinggi dengan kondisi krisis pangan yang menghantui secara global. Dari susah cari impor, mending kita dorong petani kita untuk tingkatkan produksi. Lebih baik kita push petani, belum terlambat. Tidak hanya untuk petani tebu, tapi juga komoditas lain. Tutup sama dikun.